Siapkan wok pan. Masukkan seratus dua puluh gram tepung kanji atau tapioca. Tujuh puluh gram tepung terigu. Seratus gram gula pasir. Dua saset nutrijel cincau ukuran sepuluh gram. Setengah sendok teh vanili. Setengah sendok teh garam. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Tuangkan 500 ml santan kelapa. Masukkan setengah bagian dulu. Diaduk kembali hingga tercampur rata. Tuangkan semua sisa santan. Diaduk merata. Beri secukupnya pewarna makanan hitam. Diaduk-aduk hingga merata. Masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Lama-kelamaan adonan akan mengental tetap lanjut diaduk saja. Jika adonan sudah kalis seperti ini, kemudian matikan kompor. Siapkan satu lembar daun pisang olesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Letakkan secukupnya adonan di atas daun pisang. Sambil dirapikan adonannya. Kemudian gulung daun pisang ke arah dalam seperti pada video. Lalu lipat masing-masing ujung daun pisang. Lakukan cara yang sama hingga adonan habis. Terima kasih. Masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah panas. Lalu ditutup. Kukus selama 20 menit dengan api sedang. Setelah 20 menit kuenya sudah matang, kemudian matikan kompor. Jika kue sudah dingin, dipotong-potong sesuai selera. Beri taburan secukupnya kelapa parut yang sudah dikukus di atas kue. Supaya lebih cantik, beri hiasan potongan daun pandan. Kue ongol-ongol cincau hitam siap untuk dinikmati. Kue ini teksturnya kenyal tetapi lembut. Dimakan dengan kelapa parut, rasanya mantep banget. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Semoga berhasil.